Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kajian kita, ngaji kitab Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Imam Muna Imam Ghazali, At-Tusi. Mudah-mudahan menjadikan kita memperoleh imbu yang barokah manfaat untuk kita amalkan bersama. Kita sedang sampai kepada zikir-zikir yang dikumpulkan oleh Imam Al-Ghazali, diajarkan oleh Rasulullah. Mari kita kirim Tawasul Bil-Fatihah kepada beliau, pengarang kitab dan juga kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zikir berikutnya yang diajarkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya adalah zikir yang diajarkan oleh Nabi Isa kepada Nabi kita. Nabi Muhammad SAW. Summakul kemudian berdo'alah. Seperti yang telah diajarkan oleh Nabi Isa. Al-Nabi Isa atas Nabi Isa atas Nabi kita wa'alaihi salatu wassalam. Allahumma ya Allah inni asbahtu. Aku telah menjadi la astati'u. Aku tidak mampu. Def'a ma akrohu. Menolak apa-apa yang aku benci. Wa'ala amliku. Dan aku tidak mampu memiliki. Naf'a ma'arju. Manfaat apa-apa yang aku harapkan. Wa'asbahal amru. Dan seluruh perkara-perkaraku telah menjadi biyadihwairi. Ada di tangan selain ku. Kalau di dalam sarahnya kitab muraki udhudiyah. Ini wa'asbahal amru kulluhu biyadika. La biyadihwairika. Lebih enak itu ya bahasanya. Dan seluruh perkara-perkaraku biyadika telah menjadi di tanganmu. La biyadihwairika. Bukan di tangan selain engkau ya Allah. Wa'asbah tu dan aku telah menjadi murtahanan bi'amali. Tertanggungkan. Tergadehkan. Dengan amalku. Fala fakiro. Maka tidak ada orang yang fakir. Orang yang butuh. Afqorum ini yang lebih butuh dibanding aku ya Allah. Ini doa ini kita menyadari bahwa seluruh perkara-perkara kita itu hanya ada di tangan Allah. Termasuk kita tidak bisa menolak apa yang kita benci. Kalau itu sudah diberikan kepada kita. Seperti musibah. Seperti kesusahan. Semuanya kalau sudah menjadi takdir kita, kita tidak bisa menolak. Demikian juga, kalau kita tidak ditakdirkan memiliki suatu manfaat dari yang kita harapkan. Dari harta benda. Sekalipun kita punya, tapi kalau kita tidak ditakdirkan manfaatnya untuk kita, maka kita tidak bisa menolak apa. Semuanya ada di tangan Allah. Karena itu, apalagi amal-amal kita, kita itu seperti tertanggungkan kepada amal. Amal baik akan diganjar oleh Allah SWT dengan pahala surga. Amal buruk akan dibalas oleh Allah SWT dengan siksa. Maka, Kita sebenarnya sangat butuh kepada Allah SWT. Pasrahkan semuanya kepada Allah SWT dengan terus berusaha untuk berbuat baik, beramal, soleh, lillahi ta'ala, dan menjauhi amal buruk. Allahumma ya Allah. Lanjutan doanya. Jangan engkau menjadikan gembira sebab aku kepada musuh-musuhku. Dan jangan engkau membuat susah sebab aku, teman-temanku. Dan jangan engkau menjadikan musibah untukku di dalam agamaku. Dan jangan engkau menjadikan dunia akbaru hamni sebagai paling besar cita-citaku. Dan jangan engkau menjadikan ilmuku puncanya adalah dunia. Dan jangan engkau kuasakan aku. Mela yarhamuni kepada orang-orang yang tidak kasih sayang kepadaku. Doa ini kita minta lindungan kepada Allah terhadap musuh-musuh yang hasud. Musuh itu biasanya yang tidak suka kepada kita, benci kepada kita, itu punya sifat hasud. Kalau kita susah mereka senang. Kalau kita senang mereka susah. Maka doa kita jangan engkau ya Allah menjadikan musuh-musuhku senang. Dengan sebab aku menjadi susah. Kalau orang sahabat, teman, itu kalau ada teman susah, mestinya ikut susah juga. Ikut merasa berduka cita. Tapi kalau teman yang posisinya teman manis muka, tapi buruk di belakang kita, buruk sikap di belakang kita, maka dia akan bersikap sebaliknya. Senang kalau kita susah, susah kalau kita senang. Karena ada sifat hasud di dalam hidup mereka. Kita minta lindungan itu dengan doa ini. Kemudian Imam Gozali juga mengajarkan doa yang lebih panjang. Kemudian berdoa lah dengan doa-doa yang telah engkau mulai. Minat da'awatil ma'asurati dari doa-doa yang ma'asur. Yang telah dikenal, datang dari Rasulullah terkenal. Dan jagalah doa-doa itu. Namang-amang doa ketika kita kecil itu biasanya yang pertama diajarkan kepada kita itu adalah doa untuk kedua orang tua. Allahumma uffirli lana wali walidaina warham huma kama robbayana so'at sigal. Allahumma uffirli wali walidayya warham huma kama robbayani so'irah. Nah doa itu jangan ditinggalkan. Lalu biasanya doa sebelum makan. Allahumma barik lana fima rozaktana wa kina adha banar. Doa itu juga jangan ditinggalkan ketika mau makan. Nah doa-doa yang diajarkan ketika kecil, sudah kita mulai diajarkan oleh kedua orang tua, diajarkan oleh guru kita. Yang kelihatannya doanya itu sederhana. Biasanya doa sapu jagad juga. Doa-doa itu juga jangan ditinggalkan. Nah doa-doa ini diajarkan oleh Imam Gozali, yang dulu sudah kita mulai sejak awal diajarkan oleh guru-guru kita, oleh orang tua kita, itu jangan ditinggalkan. Lantunkan juga di dalam bagian dari doa sesudah zikir wirid sesudah sholat subuh. Wa fatha dan jagalah itu. Mimma awratnahu fi kitab idda'awati min kitab ihyya ulumuddin. Termasuk yang sudah kami sebutkan, fi kitab idda'awati min kitab ihyya ulumuddin. Doa-doa yang ada di kitab ihyya ulumuddin. Nah ini memang perlu membuka bagian dari doa-doa yang diuritkan sesudah subuh, yang ada di kitab ihyya ulumuddin. Ini saya sendiri belum sempat membuka, nanti kalau menghasan ada, mungkin perlu dibacakan menghasan, doa yang ada di kitab ihyya ulumuddin, sesudah bagian doa sesudah sholat subuh. Itu bagian dari tambahan doa-doa yang lebih panjang ada di kitab ihyya ulumuddin. Kemudian sesudah berdoa, Imam Gozali menyarankan pembagian waktu antara sesudah doa sesudah sholat subuh sampai menjelang waktu doa. Sampai terbit matahari kalau di sini. Wal takun awkotuka dan jadikanlah waktu-waktu engkau Ba'da sholati sesudah sholat subuh ilatulu isamsi sampai terbit matahari muwazza'atan ala arba'i wadza'ifah Terbagi atas empat bagian. Ini kita diajari untuk membagi waktu sesudah doa, sholat subuh, apa yang dikerjakan sebaiknya. Dibagi menjadi empat bagian sebelum terbit matahari waktu kita itu. Wadi fatin fid da'awati Satu bagian adalah untuk berdoa. Nah ini yang dikerjakan oleh seorang alumni alumni atau apa ya bekas imam masjid Harumain imam masjid Medina beliau sesudah sholat subuh itu lalu zikir wirib di mimbar di sebelah kanan mimbar Rasulullah kalau kita menghadap kepada jamaah Nah itu lalu diantara doa-doa yang beliau sebutkan mungkin belum kita lakukan ya adalah mendoakan nama-nama orang yang beliau kenal dan itu beliau punya daftannya kalau hari Senin siapa yang dibaca disebut didoakan kalau hari Selasa siapa yang didoakan Nah karena didoakan begitu lalu saya minta ya seh wahai seh saya ingin engkau doakan juga Nah saya lalu ke bagian Senin dan Kamis saya rutin setiap subuh lalu ketemu dengan beliau mungkin barokahnya barokahnya puasa Senin dan Kamis ya itu beliau lalu untuk soleh saya baca saya sebut namanya tiap Senin dan Kamis tidak tahu kemarin saya terakhir beberapa kali umroh sesudah umroh yang haji yang pertama itu saya cari beliau sudah tidak ketemu lagi karena waktu itu beliau memang sudah sepuh ya jadi satu bagian sempatkan untuk berdoa diantara waktu sebelum terbit matahari itu dan satu bagian pakailah untuk berdikir dan membaca tasbih subhanallah wa tukari ruha dan ulang-ulangilah di dalam satu tasbih Subhanallah, 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 Subhanallah atau Subhanallah, Alhamdulillah, Wa La Ilaha, Illallah, Allah, Al-Akbar Bikir kalau kita mungkin kebagian sedang masak mungkin sambil masak itu sambil bersih-bersih rumah sambil nyapu atau sambil mutola'a, sambil baca bagian dari hati kita ada yang usahakan untuk berdikir tasbih wa wadifatin fikiru'atil Qur'an dan satu bagian membaca Al-Quran namun gue memang-memang mungkin karena kita sedang Ramadan biasakan habis subuh itu ada bagian yang kita pakai untuk membaca Al-Quran wa wadifatin fit tafakuri dan satu bagian ada waktu untuk tafakur merenung memikirkan tentang diri kita apa yang harus difikirkan ini kemudian bagian tafakur itu memang Ghazali menjelaskan berikutnya wa tafakar fi dunu bika wa hotoyata wa hotoyaka dan tafakurlah tentang dosa-dosa engkau dan kesalahan-kesalahan engkau nah ini yang mungkin kita jarang melakukan memikirkan dosa-dosa itu apalagi kalau sudah pekerjaan numpuk ya gak terfikir gitu kita merenung punya dosa apa hari ini gak terfikir nah kita diminta untuk merenung di bagian sebelum matahari terbit ada bagian waktu merenungkan fi dunumika wa hotoyaka tentang dosa-dosa engkau dan kesalahan-kesalahan engkau wa taksirika fi ibadati maulika maulaka dan kekurangan-kekurangan engkau ketika beribadah terhadap Tuhan engkau terhadap Rav engkau wa ta'arudika dan renungkanlah akan menghadapinya engkau li'iko bihil alini terhadap siksa yang pedih wa sahotihil adhimi dan murkanya Allah yang agung kalau kita sudah merenungkan aduh saya kemarin tadi malam melakukan dosa ini dosa ini segera istighfar barengi dengan istighfar ya Allah ampuni aku ya Allah ampuni kekurangan-kekuranganku ampuni kesalahan-kesalahanku nah tentu dengan merenung itu lalu jangan lupa tambahkan dikir dengan istighfar dan tertipkanlah dengan pengaturan engkau di seluruh hari engkau jadi diajari oleh Imam Ghazali seluruh hari itu tertipkan wirid apa yang kita lakukan agar engkau bisa mencapai apa-apa yang telah terluput yang telah tertinggalkan mintak sirika karena sebab kekurangan-kekurangan engkau ini mungkin yang belum kita lakukan ya karena sebagian dari kita sebagian besar mungkin belum ikut torikot kalau yang sudah ikut torikot biasanya sudah sudah ada posisinya zikir wirid yang sehari-hari dilakukan apa zikir wiridnya dan jagalah dengan wirid-wirid itu jaga jangan sampai engkau menyodorkan murka Allah di hari engkau dalam sehari itu jaga betul jangan sampai murka Allah yang kita dapat tapi dapatlah kita rida Allah kemudian dan berniatlah yang baik-baik untuk seluruh kaum muslimin dan engkau berazamlah atas bahwa engkau tidak sibuk di seluruh siang hari engkau kecuali toat kepada Allah wa ta'ala wa tufassilu fi kolbika dan perincilah di dalam hati engkau ato'ati akan to'at to'at alati takdiru alihah yang engkau mampu mengerjakannya nah kita biasanya tidak melakukan ini jadi seperti otomatis saja hari itu kita melakukan sholat duhur sholat duha kobliyah duhur ba'diyah duha tapi tidak pernah kita rinci oh siang hari ini saya harus melakukan ibadah-ibadah yang seperti ini jarang kita perinci nah itu bagian dari ketika kita merenung di pagi hari rencanakan ibadah-ibadah terperinci itu bagian dari renungan kita sebelum matahari terbit dan pilihlah yang paling afdol diantara pekerjaan-pekerjaan to'at itu dan renungkanlah angan-anganlah di dalam bagaimana menyiapkan sebab-sebabnya engkau bisa melakukan to'at agar engkau bisa sibuk dengan melakukan to'at kepada Allah nah ini yang penting memang walatada angka attafakuro fikrubil ajali dan jangan engkau tinggalkan engkau renungkan dekatnya ajal ini yang kemarin di pertama-pertama saya mengingatkan diri saya sendiri juga kepada memang-maham semua bahwa di usia kita sekarang sudah 40 lebih ke atas saya sudah 50 lebih masyarakat sudah 50 menggatot 50 kurang sedikit bang Aceh mungkin masih 40 sekian nah jangan engkau tinggalkan bertafakur fikrubil ajali merenungkan bahwa ajal itu sudah dekat wahulul mauti al-koti'i lil'amali dan maut akan hadir yang bisa memutuskan pada angan-angan cita-cita itu wahulul amri anil istiari yang menyebabkan keluar perkara-perkara dari berusaha tidak bisa usaha lagi kalau maut sudah ada di hadapan kita wahusulil hasrati wanadamati bitulil e'tirazi dan bisa menghasilkan kerugian dan penyesalan dengan panjangnya tipuan setan jadi kalau sudah merenung jangan terlalu tulul amal jangan berlebihan tulul amal merenung rencanakan kerjakan segera beramal solid selanjutnya waltakum min tasbih hatika wadkarika asru kalimat dan tidaklah engkau jadikan tasbih tasbih engkau dan pikir -pikir engkau 10 kalimat ini biar dilanjutkan pada kaji berikutnya memang yang kita pentingkan disini mungkin yang kita perlu amalkan adalah merenungkan dosa-dosa kita sesudah sholat subuh itu apa yang sudah kita lakukan yang lalu-lalu kita selesali kita istifari lalu kita renungkan kita rencanakan zikir wirid ibadah apa pada hari ini yang harus kita selesaikan sampai nanti tidur lagi kemudian kita terfakuri bahwa ajal kita sudah dekat jadi jangan kita keterlaluan berangan-angan panjang segera lakukan ibadah-ibadah itu supaya makin meningkat kualitas ibadah kita saya kira itu yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat dan berkah untuk kita semua untuk kita amalkan wallahul mu'afiq ilah al-muttariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum wassalamu warahmatullahi wabarakatuh